Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru Ya teman-teman hari ini hari Jumat ya Dimana kaum muslimin berduyun-duyun pergi ke masjid Untuk melaksanakan sholat Jumat Karena memang wajib hukumnya Bagi setiap kaum lelaki muslim Melaksanakan sholat Jumat setiap hari Jumat Dan hari Jumat itu juga merupakan hari yang sangat istimewa Dimana disebutkan bahwa hari Jumat itu Juga merupakan hari raya kecil bagi umat Islam Dan di hari Jumat banyak kaum muslimin-muslimat Yang berlomba-lomba Mengamalkan atau melakukan amalan soleh ya Perbuatan baik Ya kira-kira begitu Dan yang paling menonjol biasanya yaitu sedekah Baik itu di warung-warung Dengan menggratiskan makanannya jualannya begitu Ataupun di rumah ataupun di jalanan di masjid Banyak sekali caranya Atau ada juga yang diantar ke rumah-rumah Dan kali ini saya sedang berada di masjid Aljanah Jalan 11 unit 2 Rimbu Bujang Kabupaten Tebo Jambi Dimana di masjid Aljanah ini juga Keluarga Bapak Haji Sutriman Sebagai pendiri sekaligus tentu saja pengelola masjid Aljanah ini Di setiap selesai sholat Jumat Itu menyediakan makan gratis Bagi jamaah sholat Jumat Yang melaksanakan sholat Jumat di masjid Aljanah ini Jadi kebetulan hari ini Saya punya kesempatan untuk bisa ikut sholat Jumat disini teman-teman Tentu saja sekaligus Ingin tahu seperti apa suasana sholat Jumat Dan makan siang setelah sholat Jumat di masjid Aljanah ini Ya kita lihat cukup penuh ya Dan kalau saya hitung softnya Dan saya perkirakan jumlah jamaahnya yang hadir di hari Jumat ini Ini tidak kurang dari 400 orang Ya kita lihat itu khutipnya Yaitu Bapak Mufti atau Ustadz Mufti Mubarak Oke yang menyampaikan Kutbah Jumat sekaligus juga menjadi imamnya Oke inilah suasana sholat Jumat Di masjid Aljanah hari ini Dan ya kita lihat Banyak juga anak-anak sekolah ya Usia SD, SMP, SMA Yang ikut sholat Jumat disini Bahkan ini sampai di luar teman-teman Di ya itu kita lihat di halaman masjid ya Sampai di luar Jadi tidak kurang dari 400 Yang hadir disini saya hitung-hitung Dan itu dia beliau istri dari Bapak Haji Sutriman Sedang mempersiapkan dengan dibantu seorang security Mempersiapkan segala sesuatunya Dan biasanya memang setahu saya begitu ya Saya sesekali menjumpai beliau sebelum sholat Jumat itu Sudah wira-wiri untuk mengambil nasi kotak atau minumannya ya Ya kita lihat ini sudah selesai sholat Jumat dan Anak-anak ini anak-anak sekolah ya Berkerumun Untuk ya nantinya mendapatkan Nasi kotak Ya cuma Ya Gimana ya Sebenarnya ini Agak disayangkan Ini kurang begitu Kalau versi saya loh ya Agak kurang begitu Sopan barangkali Tapi ya Kita maklumnya karena masih Anak-anak ya Ini dia Jadi ya mereka taunya seneng aja gitu ya Kita lihat Wajah-wajah ceria mereka Berlarian untuk mendapatkan Satu kotak Nasi bungkus Ya Ya barangkali bermula dari hal seperti ini Jadi Melakukan sholat Jumat Barangkali awalnya ya Karena namanya anak-anak gitu ya Seneng aja gitu Bersama kawan-kawannya dapat nasi Tapi mudah-mudahan Kelak Kalau sudah dewasa Mereka akan mengerti bahwa Pahala dari melaksanakan sholat Jumat itu Jauh Lebih besar dibandingkan Nasi kotak itu ya Tapi Ya Barangkali Hal-hal yang besar itu Boleh jadi Diawali dari hal-hal yang kecil Seperti ini Karena memang yang namanya Kesadaran itu Perlu proses barangkali ya Oke Ya kita lihat ini Security-nya Bapak security-nya Agak kewalahan ini Mengatur anak-anak Yang berdesak-desakan Gitu ya Nah inilah yang perlu kita ajarkan Sebenarnya kepada anak-anak kita Untuk Bisa Membudayakan Antri Jangan berebut Begitu ya Karena pastinya Semuanya nanti akan Kebahagiaan Ya Mudah-mudahan Anak-anak ini juga nonton video ini Biar Kedepan Gak berebut Kayak gitu ya Jadi bisa Santai Antri Begitu ya Karena ini Kasian juga Ini Panitianya Atau Pak security-nya ya Dan yang membagikan Gitu Oke kita lihat Ya ini dibantu Beberapa Orang ya Barangkali keluarga Atau tetangga Begitu untuk Membagikan Bingkisan nasinya Kepada Yang pertama ini Anak-anak Ya untuk Bapak-bapak Ini kayaknya Belakangan ya Oke Kemudian Sebagian ini Langsung Menikmati Makanannya Di Pendopo Ya ini Tidak jauh dari Masjid Oke Ya ini Mulai Bapak-bapaknya Ikut Ngantri Oke Jadi Ini Saya pikir Salah satu Bentuk Sedekah Jadi Membagikan Sebagian Harta Atau Rezeki Yang telah Diberikan Oleh Allah Kepada Keluarga Bapak Haji Sutriman Tentu saja Melalui Kerja Keras Beliau Dan Hasilnya Sebagian ini Bisa Dinikmati Oleh Semua Yang hadir Disini Jadi Ya mudah-mudahan Ini Akan Mempermudah Kelak Tentu saja Semuanya Akan Dihisap Rezeki Yang telah Diberikan Oleh Allah Dan Dengan Salah satu Amal Solehnya Ini Bersedekah Ini Mudah-mudahan Bisa Mempermudah Nanti Keluarga Bapak Haji Sutriman Mempertanggungjawabkan Rezeki Yang telah Diterima Dengan Membuktikan Bahwa Rezeki Itu Tidak Dinikmatinya Sendiri Tapi Sebagian Juga Dibagi-bagikan Kepada Semuanya Ya Dan Tentu saja Ini Cuma Salah Satu Bentuk Sedekah Ya Jadi Sedekah Yang lain Tentu saja Masih Banyak Nanti Bentuknya Baik Itu Khusus Yang Untuk Anak Yatim Kemudian Kurban Dan Lain Sebagainya Jadi Yang Hari Jumat Setelah Hari Jumat Ini Tentu saja Cuma Sebagian Atau Salah Satu Bentuk Sedekahnya Bapak Haji Sutriman Dan Keluarga Saja Ya Wah Jadi Ngiri Ya Jadi Ya Pengen Juga Seperti Itu Yang Yang Mudah Ini Juga Bisa Menginspirasi Kita Untuk Yang Punya Rezeki Lebih Juga Bisa Berbagi Kepada Sesama Seperti Ini Ya Walaupun Bentuknya Berbeda Ataupun Juga Kemampuannya Berbeda Ya Tentu saja Disesuaikan Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Oke Dan Tentu saja Ini Cukup Positif Ya Cuma Kalau Kritik Saksi Kepada Anak-anak Ini Anak-anak Ini Karena Memang Usia Mereka Masih Remaja Jadi Banyak Yang Belum Ngerti Bagaimana Seharusnya Ya Tapi Sudah Kita Maklumi Saja Yang Jelas Kalau Dari Keluarga Bapak Haji Sutriman Tentu saja Niatnya Adalah Bersedekah Dan Berbagi Untuk Sesama Oke Sekali lagi Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Tentu saja Yang diharapkan Adalah Ridhu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Kita yang menonton Ini juga Terinspirasi Untuk Bisa Mengikuti Hal Yang Sama Oke Jadi Anak-anak Terlihat Senang Walaupun Harus Bergesak Desakan Bener-bener Besok Kalau Sudah Gede Nggak Nggak Kayak Gitu Ya Waduh Kalau Kita Ngelihat Di TV TV Kan Jadi Miris Ya Yang Itu Kalau Di Daerah Daerah Lain Gitu Ada Bantuan Sedikit Sampai Bijak Bijakan Sampai Ada Ini Ini Masih Bagus Dikasih Ini Meja Nah Ini Istri Dari Bapak Haji Sutriman Bersama Cucunya Sangat Akrab Beliau Sangat Penyayang Kepada Anak-anak Nampaknya Cuma Saya kurang Tahu Ini Putra Dari Siapa Ya Maksudnya Putra Dari Putranya Pak Haji Triman Yang mana Karena Saya Belum Begitu Dia Hafal Oke Sudah Hampir Semuanya Mendapatkan Ya Ini Anak-anak Sekolah Ini Nampaknya Campur Ada Yang Dari SMP SMK Nah Ini Beliau Bapak Haji Sutriman Bersama Istri Dan Cucu Sedang Mengamati Anak-anak Untuk Mendapatkan Nasi Ya Oke Ya Ini Sudah Berjalan Hampir Tiga Tahun Teman-teman Tadi Saya Sempat Bertanya Sama Pak Security Ini Sudah Memasuki Tahun Ketiga Jadi Bisa Terus Seperti Ini Ya Mudah-mudahan Terus Berlanjut Dan Makin Baik Nah Ini Nampaknya Para Tokoh-tokoh Masjid Al-Jana Ini Ya Teman-teman Seperti itu Saja Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menginspirasi Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Kemud дум beloved Turi